Intro Saya perlu berbagi, memang kalau saya sendiri itu ulang-ulang ditawarin jadi Islam Diminta jadi mu'alaf, itu omong langsung Orang tawar langsung, Pak ini jadi Islam enak banget, gini-gini Ya, lalu saya sendiri sudah baca di komentar dari kawan-kawan yang non-Kristian Khususnya kawan-kawan Islam yang mereka mengikuti channel kami Sebelum saya lanjut, ini masih jalan Mana, kamera mana yang aktif nih Jadi, sebelum saya lanjut bahwa Bahkan ada yang berdoa, semoga Pak Mel Atok dapat hidayah Sejauh ini saya belum dapat hidayah, saya lebih banyak dapat hadiah Ya, dari teman-teman, selalu hadiah-hadiah Tapi beberapa teman berharap hidayah, bukan hadiah Lalu, apa namanya Ada yang juga bilang, aduh ini cocok banget nih Kalau jadi Ustadz nih, ini pas nih Pak Mel Saya tidak bisa bayangkan nama saya apa, kalau sampai jadi ya Ustadz Sapa kira-kira ya Dan itu lagi rame banget gitu loh Dan saya akhirnya kepikiran tanpa didorong oleh siapapun Tidak ada yang bilang, Pak tanggapin dong Tidak ada Tapi saya rasa perlu aja Saya nonton kembali tadi siang Uuh, tambah rame nih Foto saya di channel-channel ya Saya contohkan beberapa aja di thumbnail Channel-channel di kawan-kawan Islam Misalnya saya tunjukkan beberapa ini nih Ini di channel apa tuh Pokoknya ada namanya channel BT Pendeta Jujur Islam Benteng dari Kristen Udajibol Lalu ada wajah saya di sana Ya, lalu contoh lain lagi Di thumbnail yang lain Ini juga dari teman-teman kawan Islam Ya, mu'alaf InsyaAllah Jadi, betul-betul Lagi benar-benar Ini saya ikuti beberapa aja nih Ya Judulnya gak main-main Pendeta Mel Atok STH Calon mu'alaf InsyaAllah Ya kan Benar Saya ngomong Saya selalu tidak mau apa Ada bukti-bukti jelas Ada lagi yang Judulnya itu cukup Menegangkan begitu Misalnya yang berikut Kotba puji-puji Islam Muncul isu Ini dari channel Hidayah mu'alaf channel Benar Ya Kotba puji-puji Islam Berkasihan Kita pakai itu Toga ya Itu ya Tapi itulah Ini Tabur tuai ya Saya biasa pasang muka orang di channel saya Saya tidak marah itu Saya tidak marah Hanya saya rasa Perlu ngomong Biasa youtuber begitu Itu fenomena youtuber Biasa Biasa Gak ada masalah Ya kan Kotba puji-puji Islam Muncul isu Pendeta Mel Atok Akan mu'alaf Ya kan Ada lagi nih Yang lain Ya saya kasih tunjuk beberapa Ini Kelewatan sebenarnya Gereja jadi masjid Pendeta Mel Atok Histeris Saya Histeris itu Saya biasa lihat di fenomena Orang yang ngefans dengan band Atau artis Bahkan artis yang saya ngefans Saya tidak pernah histeris Ya Apalagi kalau Hanya bilang Gereja jadi masjid Ini dari Al-Yubi Al-Ayubi channel 373 ribu Waktu saya Capture untuk tayangkan Malam ini Ya Masih ada lagi Masih ada lagi yang lain Video yang lagi viral Jadi memang ini benar-benar Di channel teman-teman Islam tuh Wajah saya lagi banyak sekali Gitu loh Ya kan Di mana ada kantong Kristen Di sana pun kebejatan moral Gila-gilaan Ya Bermuka saya tuh samping saja ya Itu Luar biasa Nah Ini bukti bahwa memang Lagi viral Maka saya terkira Aduh saya mesti respon Dengan penuh hormat Santai Tapi tentu Tetap dengan pesan-pesan Firmen Allah yang Luar biasa Kita diminta Setia sampai akhir Sedangkan Lihat aja nih Harapan Kawan-kawan Beberapa kawan Islam Yang main di Youtube itu Kalau bisa Pemil Mualaf Sudah Gitu loh Karena memang dalam beberapa video Nanti saya tunjukkan juga videonya Saya memang Omong itu Bahkan dari gereja ini Dari tempat yang sama Saya duduk sekarang Saya pernah Puji Ya Agama Islam Akuilah Ya Misalnya gara-gara Misalnya karena Fenomena LGBT Ya tau Saya Fenomena LGBT ini kan memang benar Di Eropa itu pun mayoritas Kristen Di Amerika mayoritas Kristen Di Australia mayoritas Kristen Tapi Sebenarnya legal Bahkan di San Francisco Di Sydney Itu bulan tertentu Orang parade Ada dasar Gitu loh Keprihatinan saya Terhadap fenomena-fenomena Begini Apalagi kita tau kan Bapak Ibu terkasih bahwa LGBT itu kan menular Bapak Ibu kalau baca Di dalam Kejadian 19 Ayat 4 Itu Alkitab bilang Yang mau Perkosa laki-laki itu Yang malaikat jadi Lupa malaikat Seluruh kota Dari tua sampai muda Begitu loh Perhatikan ini Ini ayat Tetapi sebelum mereka tidur Orang-orang lelaki dari kota Sodom itu Dari yang muda sampai yang tua Bahkan seluruh kota Tidak ada yang terkecuali Datang mengepung rumah itu Iya saya persoalkan kalimat itu ya Orang-orang laki-laki Itu jelas Itu tidak ada perempuan disitu Orang-orang laki-laki Dari kota Sodom itu Dari yang muda sampai tua Bahkan seluruh kota Bahkan ada cerita-cerita Beberapa daerah Dulu hanya 1-2 orang Sekarang 1 kota Modal begitu semua Dia itu menular Saya tidak pernah rasa Tapi beberapa yang bertobat Dia bilang Sensasinya beda Kalau laki-laki dan laki-laki Tidak tanya begitu Nah siapa pernah Urusan yang Patatas makan Ubi ungu kan Nah jadi Saya Tidak pernah tahu Tapi mereka bilang Itu sensasinya layan Itu sama kekilat sambar Oke jadi Yang kayak begini-begini Ya saya ngomong Karena saya Sedang menjalankan misi saya Berteriak keras Seperti hamba-hamba Tuhan Berteriak di jaman mereka Seperti Nuh Pemberita Injil Dalam 2 Petrus pasal 2 Ayat 4 Dan seterusnya Ayat 4 bilang begini Ayat 5 Jadi saya Ambil teladan Toko-toko Pemberita Injil ini Di jaman mereka Mereka terliak Sendiri-sendiri Dan tidak ada yang bertobat Sampai hanya 8 orang Yang bertobat Yang selamat Masuk batra Cuma 8 orang Ditambah lagi Kalau Yesus bilang Dua jalan Jalan lebar Dan sempit Dan Jalan manakah Yang paling diminati orang Jalan lebar Itu menuju apa Kebinasaan Matius 7 ayat 13 Masuklah melalui pintu Yang sesak itu Karena lebarlah pintu Dan luaslah jalan Yang menuju Kepada kebinasaan Dan banyak orang Yang masuk melaluinya Iya Jadi Saya sering ngomong ini Kita kalau bisa bertobat Kita sedikit Tadi malam Saya hotbas Saya masih singgung Ketika Tuhan Dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 18 Tuhan Saya masih tinggal 7000 orang Itu pun dikit banget tuh Dibanding Dengan Orang-orang yang Fasik Yang jahat Yang nyala gunakan Karunia Allah Anda lihat saja Seluruh Babel Bahkan orang-orang Yahudi Yang dibuang ke Babel Turut menyembah Patung Nebuchadnezzar Hanya 3 orang Yang berdiri tegak Tidak menyembah Sadrach, Meshach, Abednego Jadi memang Kelihatannya orang Yang mau hidup benar Itu dari zaman ke zaman Sedikit Jadi upaya saya Berteriak Sebenarnya ada upaya Kasih disana Supaya mereka yang Sedang ditulari Oleh berbagai-bagai Kenajisan Kekotoran Yang menyakiti hati Allah Sampai cipta Kalau bisa Lu terbuka gitu Lu sadar Lu bangkit Dan kaya kotbah Seperti ini Bukan karena saya Sudah terkenal Di media sosial Tidak Dari dulu Dari saya SMA Pun saya sudah begini Saya incili Keliling sekolah Guru-guru yang merokok Di depan saya Saya tegur Jadi bukan baru Viral video-video Saya tegur Pendeta majelis Dari dulu Awal Belum tahu apa-apa Belum tahu Ayat Roh yang sama Sudah ada disini Dalam diri Terima kasih